Bobotoh dibuat semringah oleh Ciro Alves, akan tetap setia bersama Persib Bandung. Striker Persib Bandung Ciro Alves tengah menjadi sorotan Bobotoh. Pasalnya, ia tiba-tiba menghapus tulisan Persib Bandung dari bio Instagram miliknya. Bahkan hingga hari ini, nama Persib Bandung masih belum ada di bio Instagram pemain andalan itu. Momen itu pun menciptakan rasa penasaran Bobotoh terkait bertahan atau tidaknya pemain asal berhasil itu di Persib Bandung. Terbaru, Bobotoh seolah diberi obat oleh Ciro Alves melalui postingannya. Ciro Alves terlihat mengunggah video setelah pertandingan di Stadion, Rabu, 3 April 2024. Ia tampaknya tengah merayakan kemenangan Maung Bandung pada saat itu. Pemain bernomor punggung 77 itu berlari dengan senyumnya yang merkah, dan mengenakan kostum kepala maskot Persib Bandung. Namun, Ciro Alves tidak membubuhkan keterangan di unggahannya tersebut. Unggahan itu pun sontak saja menuai beragam reaksi dari Bobotoh. Tidak sedikit yang menyebut bahwa unggahan itu adalah kode bahwa Ciro Alves akan tetap setia bersama Persib Bandung. Ada juga yang memuji keloyalitasan Ciro Alves pada Persib Bandung. Dibayar lunas, polemik Persib dengan David Dasilva dinyatakan selesai. Persib Bandung akan memaksimalkan jeda kompetisi Liga 1, untuk memberikan waktu pemulihan kepada pemain yang cedera dan belum mengikuti latihan. David Dasilva, striker andalan Persib dipastikan akan segera bergabung kembali dengan latihan setelah proses administrasi perpanjangan kontraknya dengan Persib akhirnya selesai. Sebelumnya, proses perpanjangan kontrak David Dasilva sempat mengalami hambatan dalam hal administrasi. Perlu kami sampaikan, bahwa persoalan administrasi kontrak yang terjadi sebelumnya sudah selesai, dan kami mewakili Persib mengaturkan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang terganggu atas spekulasi dan publikasi akhir-akhir ini, ujar Teddy Cahyono. Teddy menjelaskan, proses penyelesaian masalah bisa segera diselesaikan karena pihak agen dan pemain sangat kooperatif. Selain itu, ada juga peran dari beberapa pihak yang sudah bekerja keras beberapa hari ini untuk menyelesaikan administrasi kontrak. Maka dari itu, sudah tidak ada alasan lagi buat David Dasilva untuk absen membela Persib Bandung. Di sisi lain, David Dasilva memiliki keinginan kuat untuk kembali bermain untuk Persib. Dia bahkan langsung menargetkan untuk membawa Persib meraih juara di Liga 1 2023 hingga 2024. Tentu saja kami sangat menghargai hal itu. Apalagi, pemain yang bersangkutan sangat ingin membawa Persib lolos ke babak Championship Series dan tentu selanjutnya menjadi juara musim ini, ujar Teddy Cahyono. David Dasilva pun mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali menunjukkan performanya di lapangan dan membantu Persib meraih juara. Saya cinta sekali kepada Persib dan ingin segera menuntaskan musim ini dengan memberikan hasil yang terbaik untuk Persib, agar menjadi juara, ujar David. Teddy menegaskan bahwa Persib akan memanfaatkan waktu jeda kompetisi untuk fokus mempersiapkan tim agar target lolos ke babak Championship Series dan juara dapat terrealisasikan. Predator spesialis di atas 20 gol ini sangat cocok merapat ke Persib Bandung. Begini penjelasannya. Persib Bandung bisa melirik satu penyerang tajam berikut apabila membutuhkan sosok pengganti David Dasilva di kemudian hari. Baru-baru ini santer kabar adanya konflik internal antara Persib Bandung dengan penyerangnya, David Dasilva. Konflik tersebut membuat masa depan penyerang berhasil itu di Pangeran Biru menjadi pertanyaan besar. Meskipun sekarang David Dasilva telah kembali, namun tetap saja Boboto khawatir jika di kemudian hari David Dasilva mengulanginya lagi. Maka, sudah sepatutnya manajemen dan tim kepelatihan Persib Bandung untuk mencari opsi plan B jika lo benar David Dasilva putuskan angkat kaki dari kota kembang akhir musim nanti. Dan satu nama yang layak dipertimbangkan Persib Bandung adalah Predator Johor Darul Taksim, Bergson. Nama Bergson menyita perhatian dalam tiga musim terkini di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Taksim. Bagaimana tidak, rataan gol di atas 20 gol selalu dibukukan Bergson sejak 2020-2021 lalu. Untuk peluang, secara kontrak, Kans Persib Bandung untuk mendatangkan Bergson terbuka lebar. Hal itu tak terlepas dari kontrak Bergson potensi akan usai pada akhir musim 2023-2024. Namun, menilik catatan golnya, Bergson tentu saja tak serta-merta dilepas begitu saja oleh JDT. Potensinya dipertahankan masih ada tinggal bagaimana tawaran yang diberikan oleh tim peminat Bergson. Jika menggiurkan, tak menutup kemungkinan Bergson dilepas JDT akhir musim 2023-2024. Terima kasih telah menonton!